Halo sahabat pos, saat ini saya sudah bersama Bapak Muhammad Yassin, selaku eksekutif manajer kantor cabang Tangerang Selatan. Salam sehat Bapak. Salam sehat Ibu Uliya. Baik Bapak, berbicara mengenai pembagian bansos sembako dan juga PKH yang memasuki triwulan kedua ini ya Pak. Seperti apa sih Pak mekanismenya? Ya, kalau penyeluruhan PKH dan sembako dari Kementerian Sosial, secara mekanisme kami menyalurkan sama seperti tahap-tahap sebelumnya, tidak ada yang spesial gitu ya, artinya sudah menjadi tugas rutin untuk penyeluruhan PKH maupun sembako kita. Dan untuk saat ini kita sudah masuk ke tahap kedua untuk penyeluruhan PKH dan sembako di wilayah Tangerang Selatan. Kalau boleh tahu untuk jumlah KPM yang disalurkan saat ini sudah ada berapa banyak Pak? Ya, untuk penyeluruhan PKH dan sembako di wilayah kerja kami di kota Tangerang Selatan jumlah KPM yang dialokasikan di wilayah kami sejumlah 2.538 KPM. Dan sampai dengan saat ini realisasi yang sudah kami lakukan sudah 95,27 persen. Artinya masih ada 120 yang belum kami salurkan dengan berbagai kondisi yang memang secara jumlah pun itu datangnya bertahap. Ya, jadi mungkin ada tahapan yang terbaru yang sedang dalam proses penyeluruhan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita tuntaskan sampai dengan 100 persen. Baik Pak, apakah ada perbedaan atau perubahan yang dilakukan dari triwulan pertama dan triwulan kedua ini? Secara umum tidak ada, karena memang mekanisme penyeluruhan yang dilakukan PT POS itu kan ada tiga. Yang mulai pertama itu di kantor POS, kemudian juga di komunitas, dan yang terakhir kita lakukan door-to-door. Untuk KPM yang memang pada saat penyeluruhan mereka tidak bisa hadir karena beberapa hal, termasuk dia uzur secara usia maupun secara kondisi kesehatan. Nah ini yang kita lakukan, sehingga secara umum tidak ada yang membedakan antara penyeluruhan tahap kedua maupun tahap-tahap sebelumnya. Seperti itu. Untuk mengenai juru bayar ya Pak, berapa banyak yang digerakkan oleh kantor POS cabang ini? Banyak sekali juga penerima manfaatnya ya Pak? Ya, betul. Untuk penetapan jumlah juru bayar, kami sesuaikan dengan jumlah KPM yang ada di belah kita. Kami memiliki tujuh kecamatan, jadi untuk setiap kecamatannya, kami minimal 3-5 orang juru bayar yang kita siapkan yang menyalurkan sesuai jadwal sesuai ditetapkan. Ya, jadi secara total kurang lebih sekitar 30 orang, ya itu yang kita siapkan. Walaupun pada pelaksanannya tidak semuanya langsung turun ke lapangan. Disesuaikan dengan jumlah KPM di setiap detik bayar yang ada di wilayah kami. Persiapan untuk teriwulan kedua ini seperti apa Pak? Harus kita lakukan mungkin lebih kepada koordinasi yang lebih detail lagi kepada para pendamping ya. Karena tidak sedikit dari para penerima KPM ini yang belum bisa kita temukan. Nah ini yang menjadi satu kendala, sehingga kami harus terus berkoordinasi. Sehingga bantuan ini benar-benar bisa kita seluruhkan secara 100% kepada orang-orang yang benar-benar penerima manfaat dari program Bantuan Pemerintah ini. Oke. Mbak Pak berbicara mengenai kendala ya Pak, tadi ada yang KPMnya tidak ditemukan. Itu seperti apa Pak? Cara menanganinya dan beberapa kendala yang lain seperti apa Pak? Ya. Nah inilah pentingnya koordinasi kami dengan para pemerintah daerah ya. Karena bagaimanapun juga mereka yang paling paham warganya ya termasuk kepada dinas-dinas terkait. Kita bicara PKH, kita akan diskusi dengan dinas sosial sampai turunannya. Nah ketika kita ada kendala terkait dengan orang-orang yang tidak bisa kita temukan, nah mereka lah yang membantu kita untuk bagaimana memastikan. Kalau memang kemudian orang ini tidak bisa ditemukan sama sekali, nah itu ada aturan-aturan yang kemudian bagaimana cara kita untuk melaporkan kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Baik, ini sudah memasuki juga triwulan ketiga ya Pak ya, sudah mau memasuki triwulan ketiga. Apakah sudah ada persiapannya ya Pak? Ya, secara umum saya pikir kami sudah siap ya untuk penyaluran tahapan ketiga atau tahap selanjutnya. Persiapan yang kami lakukan di awal tentu lebih kepada kembali. Koordinasi dengan dinas terkait di pemerintah daerah setempat sampai turunannya ke tingkat kelurahan. Sehingga dalam pelaksanaan nanti ketika harinya sudah ditetapkan, maka kami bisa segera mungkin untuk menyalurkan badan itu kepada para penerima. Harapannya Pak untuk ke depan seperti apa Pak? Harapannya tentu ya kalau kita bicara tentang bisnis, apalagi POS Indonesia sudah sangat mumpuni di dalam menyalurkan bantuan pemerintah, kemudian didukung dengan aplikasi yang saya pikir belum dimiliki oleh semanapun. Nah, ini bisa menjadi referensi kepada pemerintah untuk bagaimana memberikan kepercayaannya apabila ada program pemerintah terkait bantuan bisa dipercayakan kepada POS Indonesia. Ya, khususnya untuk di Tangerang Selatan Ciri kami siap mengsukseskan itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.